Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya Masakan Mama Ina Kali ini Mama Ina mau bikin Bolu lipat ya Ini bisa untuk ide jualan Bisa juga untuk isian snack box Bahannya sangat ekonomis Disini udah saya siapkan tepung terigu Protein sedang 200 gram gula pasir 150 gram Lalu 4 butir telur SB kita gunakan 1 sendok teh 1 sachet vanili Lalu ini ada minyak goreng Kita gunakan 5 sendok makan Dan ini ada Susu cair Ini saya bikin dari 1 sachet kental manis Saya tambahkan air ya Memenuhi setengah gelas atau 100 ml Nah selanjutnya Kita akan bikin adonan Nanti saya akan tambahkan sedikit garam ya bunda Biar lebih gurih Manisnya itu sedap Kalau ada garamnya Kita masukkan 4 butir telur ayamnya Ini telur ukuran sedang Sedikit garam 1 sachet vanili Gula pasir Untuk selenya saya menggunakan Selenanas 1 sendok teh SB Lalu kita mixer Dengan kecepatan maksimal Dengan kecepatan maksimal Nah ini sudah mengantar Setelah kita masukkan Seperti ini Selanjutnya kita masukkan Sucu cairnya Kita masukkan semua Kita masuk kembali Setelah susu cair yang tercampur Kita masukkan tepung teribu nya Kita mesut sebentar Nah setelah tercampur dengan baik Selanjutnya kita padamkan mixer Lalu saya tambahkan 5 sendok makan minyak goreng Kita aduk sampai benar-benar tercampur Setelah tercampur dengan baik Adonan kental seperti ini ya Selanjutnya saya ambil Sedikit adonan Untuk kita pisahkan Saya tambahkan pewarna Ini untuk topping ya Saya tambahkan Pasta coklat Kita aduk merata Setelah tercampur Kita sisihkan Dan sisa adonan Saya akan tambahkan Pewarna Pandan Pasta pandan Kita masukkan pasta pandan Sekitar setengah sendok teh Kita aduk sampai merata Ini sudah cukup tercampur ya Warnanya Ini nanti kalau matang Tambah hijau lagi Selanjutnya kita sisihkan dahulu Untuk cadangannya Saya menggunakan tutup toples ya Tutup toples tutup sosis ini bunda yang saya gunakan Yang diameter 10 cm ya Ini lebarnya Kita olesin dulu Itu kita kasih adonan Saya masukkan 2 sendok sayur Kita ratakan Ini tidak perlu tebal-tebal ya 2 sendoknya tidak perlu penuh-penuh Terus kita kasih sedikit warna coklatnya Lalu kita bikin motif Kita lebar-lebarkan seperti ini Kita bisa hentak-hentakkan Kita sisihkan Ini mungkin 1 sendok penuh pas bunda 8 tutupnya ini sudah terisi Kita kukus dulu ya Kukusan sudah selap Air pengukusan sudah mendidih Langsung saja kita masukkan Adonan kue borun lipatnya Kita kukus selama 10 menit Setelah dikukus selama 10 menit Ini kue borunya sudah matang ya Selanjutnya kita akan angkat Warna hijurnya sudah lebih cerah ya bunda Setelah matang Di sini untuk bungkusnya Saya siapkan plastik OPP Ukuran 12 x 12 Dan langsung saja kita ambil ya 1 buah kita lepaskan dari cetakannya Seperti ini Dan posisi masih panas Langsung kita kasih selenya Kita ratakan selenya Nanasnya Untuk selenya bisa Selenya Selenya Blueberry Setelah selenya rata Terus kita lipat Kita buka dulu lemnya ini Pelekat kanong pasnya kita buka Terus kita lipat Seperti ini Nah seperti ini hasilnya cantik Saya ulang lagi Bunda hasil berulipat dengan modal 200 gram tepung terigu kita mendapatkan 35 biji ya Jadi bolunya lembut Sekturnya halus Silahkan dicoba ya bunda Terima kasih sudah selalu nonton video saya Jangan lupa like dan subscribe Untuk ikuti resep-resep saya berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh